Intro Di Tres Narkoba Paul Dariau berhasil melakukan pengungkapan 5 kasus narkotika yang dilanjutkan dengan penyelidikan tindak pidana pencucian uang kepada para tersangka kelima kasus tersebut. Wadir Tres Narkoba Paul Dariau AKBP Andri mengatakan terdapat 3 kasus yang sudah selesai proses penyelidikan dan berhasil menyita aset berupa beberapa mobil, jet ski, dan uang sebanyak 480.100.000 rupiah. Serta 2 kasus yang masih dalam proses penyelidikan berhasil mengamankan ATM dari berbagai bank, BPKB kendaraan bermotor, dan uang sebanyak 1.580.000 rupiah. Yang pertama, ada LP pertama, ini tersangka atas nama Iskandar Dulkarnain alias Ulung. Ini ada mobil Pajero, kemudian juga ada beberapa STNK, tabungan bank mandiri, kemudian uang juga lebih kurang 127 juta. Kemudian juga ada di rekening yang lain, ada 26 juta dan ada 14 juta. Kemudian yang kedua, tersangka atas nama Jules Fadli alias Fadli. Ini kita menyita uang, uang 297.500.000 rupiah, ini juga sudah P21. Kemudian yang ketiga, ini Eri Kusnadi alias Eri Jack. Nah ini kita menyita jet ski, 2 unit, kemudian mobil Honda HR-V, kemudian ada pompong, ada 1 unit speed fiber, kemudian uang 15.600.000 rupiah. Kemudian untuk yang masih sidik, yang tadi saya sampaikan di sini, ini uang. Di sini kita cita uang, kemudian ada beberapa ATM, ada BPKB. Kemudian yang terakhir ini tersangka Riri Andi juga uang, lebih kurang 1,5 M. Atas keberhasilan pengungkapan kasus narkotika dan dilanjutkan dengan penyelidikan TPPU tersebut, DITRAS Narkoba Pol Dariau mendapat penghargaan berupa piagam dari Mabes Polri. Dari Riau, Tim Liputan Tribal.TV, salam terbatas.